Kalau saya mau melihat dari kondisi pasar dengan kondisi pada saat ini, sebenarnya kondisi pasar ini rawan terkoreksi. Baik, rawan terkoreksi. Seberapa rawan terkoreksi? Sangat rawan. Apalagi dengan penutupan kita di 6199. Jadi, kita kalau melihat pergerakan pasar, kita harus bisa membedakan antara naik yang naik dan naik yang turun. Maksudnya apa? Kita naik benar dari hari Jumat, kita naik pada hari ini. Sampai dengan 6199, kita memang naik. Tapi kalau kita perhatikan dengan jeli, pada pagi hari kita dibuka di level 6207. Berapa penutupan sekarang? 6199. Artinya sebenarnya kita pada hari ini mengalami penurunan. Dan volume perdagangan 3 hari pada saat ini juga mengalami penurunan. Dan kalau kita tarik dari awal Oktober, dari akhir September ke hari ini, itu volume trend cenderang turun. Jadi sebenarnya pasar pada saat ini masih dalam keraguan-keraguan apakah naik lebih jauh atau juga terkoreksi. Tapi kalau secara jangka pendek di minggu ini, menurut saya kita rawan terkoreksi. Kita rawan terkoreksi. Tapi kalau dilihat secara teknikal. Tapi mari kita lihat dengan nama-nama yang sudah masuk di sini, ada 5 nama. Kira-kira bagaimana pasar ini sebenarnya merespon? Selama ini tentu Anda sudah pernah berdiskusi dengan rekan-rekan lain juga yang bergerak di bidang pasar modal. Jadi gini, ada 2 cara pendekatan. Kalau kita mau lihat dari iklim politik dan dihubungkan dengan kondisi perpolitikan sebelumnya yang terjadi dari pemilu-pemilu yang ada sebelumnya, maka kondisi seperti ini dalam tanda kutip ya, masih sesuai dengan skenario sebelumnya. Tidak ada sesuatu yang mewah. Pertama, kita harus tahu dari pemilu 4 kali pemilu sebelumnya, pasar hampir merespon keadaan yang sama. Bedanya adalah mau ngegas sebelum dan kehabisan bensin setelahnya atau belum ngegas dan setelahnya ngegas. Sepertinya, bila saya tidak salah, kondisi hari ini karena dari luar negeri juga minim sentimen positif, dari dalam negeri perpolitikan sedang panas, apalagi kemarin demo berjilid-jilid belum selesai, itu pasar jadi kehilangan bensin untuk naik. Dan kalau saya lihat dengan kondisi pada saat ini, kemungkinan kita akan ngegas setelah nama-nama menteri, kita bisa lihat 6 atau setahun lagi. Sepertinya skenario itu yang akan diambil untuk perekonomian dan bursa efek Indonesia. Baik, ini skenario yang menarik, karena sebelumnya kita sudah pernah terlihat ngegas lebih dulu dan juga kehabisan bensin di belakang, dan sekarang sepertinya berbalik. Ini terlihat IHSGC kita sudah kehabisan bensin duluan, dan nantinya ada kemungkinan untuk ngegas. Nah, seberapa ngegas kita nanti, apabila nanti nama-nama kabinet ini sudah disebutkan oleh Jokowi. Jadi gini, kalau kita lihat dengan versi yang lebih pendek ya, katakanlah kita lihat dari Oktober sampai dengan akhir Desember, kemungkinan posisinya untuk awal minggu ini kita akan terkoreksi, terlebih dahulu mungkin levelnya adalah 6.148-an, setelah itu mulai mencoba melewati level 6.240. Lalu di bulan November itu bisa, kalau bisa sampai di level itu, maka kita sepertinya akan kembali ke level 6.400. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ada beberapa satu, kalau kita lihat secara laporan keuangan yang sudah rilis, dengan beberapa perusahaan-perusahaan besar, bahkan mau melakukan stock split. Dan inilah yang market capnya besar dan sehat bertahun-tahun lamanya. Sebenarnya perekonomian ini dalam posisi satu kita lihat masih tumbuh. Kedua, perlambatan ekonomi yang terjadi. Bukan terjadi dari dalam negeri, tapi terjadi secara global semuanya. Karena terjadi adanya namanya shifting. Atau mungkin kalau Pak Renal mengatakan bahwa adanya suatu perputaran dalam disruption. Itu adalah suatu hal yang kita lihat. Tapi dalam kondisi yang kita lihat, sebenarnya perekonomian kita dalam notarnya tetap tumbuh. Jadi kalau tetap tumbuh, dengan kondisi pada hari ini yang orang minim sentimen positif dan ragu, maka sebenarnya skenario untuk kita kembali menguat di kemudian hari, besar kemungkinan terjadi, Mas. Baik. Terima kasih telah menonton!